Terima kasih Anda masih bersama kami di Bulutin Ajo Siang. Pemirsa jika kita biasanya melihat lomba paduan suara dilakukan di dalam sebuah gedung, namun kali ini sedikit berbeda. Di mana dalam rangkaian menyambut Natal dan Tahun Baru, lomba paduan suara ini dilakukan di tempat umum, yakni di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Utara. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak dengan kostum kurcaci pun ikut memeriahkan perayaan Natal ini. Ya, suara nanmerdu dan indah ini terdengar menggema di seluruh sudut pusat perbelanjaan di kawasan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Bagaimana tidak, jika biasanya kita sering mendengar paduan suara di dalam gereja atau gedung, kali ini lomba paduan suara bisa kita jumpai langsung di dalam pusat perbelanjaan. Nah, dalam lomba paduan suara ini ternyata tidak hanya diikuti oleh orang dewasa saja. Anak-anak pun antusias mengikuti lomba lengkap dengan kostum kurcaci yang mengemaskan. Pesertanya biasanya yang dewasa, tapi ini tadi gabungan, jadi tidak ada batasan umur. Kita melihat harmoni, cara bernyanyi, harmoninya, kualitas bernyanyinya, kita lihat juga penampilannya. Siapapun pemenangnya, kehadiran para pemilik suara merdu dan kekompakan para peserta lomba ini tentunya turut memeriahkan perayaan Natal dan menghibur para pengunjung. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.